Intro Assalamualaikum Wr Wb Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan Yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal'afiyah Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal'akhira Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini Penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah Baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Disahatkan badannya Diberkahi kehidupannya fi dini wa dunia wal'akhira Dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah Amin ya Rabbal Alamin upil khusus Kepada seluruh jajaran panitia Penyelenggara maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Miftahul Jannah Desaluragunglanda Yang sama kita muliakan Ketua DKM Bapak Iman Mauluddin SHI MPDI Beserta jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keristiqamahan Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya Semua urusan dunia wal'akhirah dilancarkan oleh Allah Sebagaimana mereka menjaga rumah Allah Begitu juga iman dan ketakwaannya dijaga oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Wabil khusus hadirin wal hadirat Mu'minin mu'minat Hamdan li Rabbin Al-Fatihah 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 Serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yawm al-qiyamah Amin ya Rabbil Alamin Hadirin walha'adhrat rahimakumullah Perayaan maulid setiap tahun Dengan penuh kegembiraan dilakukan Daripada umat Nabi Muhammad SAW Kegembiraan yang membawa magam al-Mahmud Magam yang tertinggi dihadapan Allah Hanya sekedar bergembira atas datangnya bulan Rabi'ul Awal Setiap kegembiraan berarti di sisi keimanan Mereka masih memiliki iman yang sempurna dihadapan Allah Selain kita beriman cinta kepada Allah Wajib untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena ini adalah kadar Allah yang sudah disusun oleh Allah SWT Tak bisa kita cinta Allah terus kita cinta orang tua kita keluarga kita Nabi nomor teribu tak bisa Nabi harus dinomor duakan setelah Allah Kita cinta kepada Allah Cinta kepada Nabi Bagaimana mungkin cinta kita bisa sampai kepada Allah Kalau cinta kita tidak kepada manusia yang dicintai oleh yang maha pecinta Setuju enggak? Betul enggak? Bapak mau nikah sama ibu Perumpamaan Ya Perumpamaan Bapak mau nikah sama ibu Bip saya nikahnya bukan cari sendiri Saya dijodohin Begitu ya Saya dijodohin Cinta itu kan belum ada benihnya Betul Bapak mau kenal ibu Ada wasilahnya Ada perantaranya Siapa? Orang itu Cinta ini akan sampai kepada yang dituju Jika perantaranya ini menyampaikan sesuatu yang indah Betul Ibu bilang Ibunya orang tua kita nih Orang tua kita bilang Neng Terima Neng Ini si Ujang bager anaknya Soleh Manis enggak tuh yang sampai Kira-kira si Neng Mau enggak terima si Ujang Si A'a Maafin pada KM Ujang disebut-sebut Betul enggak? Cinta ini bakal sampai Dengan perantara yang menyampaikan dengan kalimat manis Sehingga cinta ini akan Berbunga dengan indah Nah bagaimana kita setiap hamba Tunggu saya mau tanya dulu Kita seorang hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kan kenal diri kita kan? Kita nyebut saya hamba Allah Itu kan kepedean kitanya Siapa yang disebut hamba oleh Allah? Kita baca surat Al-Isra Ayat pertama Subhanan ladhi asra Bi abdihi Jelas Nabi Muhammad SAW Dikatakan seorang hamba oleh Allah Dengan keimanannya Dengan kesabarannya Dengan dakwahnya Dengan akhlaknya Dengan semua yang ada dari diri Nabi Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tidak memiliki cacat sedikitpun Nabi solatnya Maaf Maaf asatir Maaf seluruh jamaah yang hadir dalam tempat ini Kita Semua ini Manusia ini saat ini Dari mulai zaman Nabi Adam Ini ada di dalam hadith kudsi Allah SWT mengatakan Jika dikumpulkan Dari zaman Nabi Adam Sampai akhir zaman Semua mahlukku Serentak beribadah kepadaku Satu rokaatnya Empat rokaatnya setiap hamba Yang solat secara serentak Tidak menandingi Satu rokaatnya Nabi Muhammad SAW Istimewa tidak? Berarti Nabi agung tidak? Mulia Nabi Muhammad SAW Kita satu rokaat Repot setengah mati Padahal di dalam Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Udah itu kita janji sama Allah Kan sudah Semua kita serahkan Ya Allah aku serahkan hidupku Matiku Sedekahku Zakatku Hajiku Umrahku Kurbanku Semua aku serahkan kepadamu Ya Allah Kompor belum dimatiin Ingat lagi salat Benar enggak? Kunci motor Ketempel di mulut motor Ingat Yang begini Salatnya kira-kira diterima Apa enggak? Hushu apa enggak? Kalau kita diukur dengan Salatnya Nabi Jangan Salatnya Nabi Salatnya sahabat Kita enggak bisa Sainah Umar dibunuh dalam keadaan Salat Sainah Ali dibunuh dalam keadaan Salat enggak berasa Mereka Begitu disusuk Beliau selesai Sampai salat Malah baru nengok Melihat Ini kapan nyampainya ke pinggang saya Ini pedang kapan masuknya Saya enggak berasa Kita jangan pedang nyamuk Gatel Repot ngegaruknya Iya yang kaki kanan Yang kaki Betul Betul Ini bedanya kita dengan sahabat Jangankan sahabat Bapak ibu kenal Abu Nawas Kenal dimana lu Emang seumuran lu Ini saya ngomongnya Logat Betawi Enggak apa-apa ya Anggap aja Undang Habib dari Jakarta Tapi mudah-mudahan Panitia isi amplopnya Jakarta juga Ada biaya tol Canda ya Ketua Panitia Jangan dipikirin Allah Tapi ditambahin Ayuhal hadirun Jama'ah rahimahkamallah Abu Nawas Kita kenal Abu Nawas ini punya kecerdikan Otaknya luar biasa Lihai Jangankan manusia Raja 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 Sultan Jangan Jangankan hamba biasa Sultan Seorang Raja Bisa ketipu Amabunawas Udah pernah dengar Kisah Abu Nawas Sudah Belum ya Ini saya kasih Kisahnya Abu Nawas Sedikit Keluar dari Maulid sedikit Gak apa-apa ya Abu Nawas ini Seorang Wali Min awliya Memiliki ilham Langsung dari Allah Bukan firman ya Dia tidak menerima Wahyu Abu Nawas ini Mendapatkan ilham Dari Allah Ilham itu Satu anugrah Yang setiap Kali ada masalah Ada jalan keluar Kalau kita kan repot ya Tadi anak Masuk ke tempat Ke balai desa Nyari kamar mandi Aja dan nanya Abu Nawas Jalan keluar Dapat langsung Diilhamin Sama Allah Satu waktu Kejadian besar Di tanah Yang diinjak Oleh Abu Nawas Perbudakan Mulai Merajalela kembali Abu Nawas Gimana caranya Ini perbudakan Raja bisa tahu Oh saya punya akal Kata Abu Nawas Dipanggil Saudagar kaya Di pasar Dia naik ke atas Saudagar-saudagar kaya Silahkan Datang kepadaku Saya ingin Menjual budak Dengan harga Yang cukup murah Kata Abu Nawas Bondong-bondong Di semua Yang Orang kaya raya Wahyu Abu Nawas Siapa yang kau Mau jual Aku jual Rajaku Katanya Rajanya dijual Kalau kira-kira Orang luragung Jual presiden Berani Berani Ini raja Dijual Sama Abu Nawas Begitu Dengan harga Yang paling murah Kalau kita Hitung Cuma 20 ribu rupiah Raja Dijual Dengan harga 20 Budak Yang ada Mahal Harganya 16-15 juta Raja Dijual Cuma harga 20 ribu Ini yang beli Langsung Berebut Ditampung Sama Abu Nawas 20 ribu rupiahnya Ini Kita ngomong Rupiah aja Gak usah kita Ngomong Dirham Ya Ngomong 20 ribu Ini pembeli Langsung Nyamperin Raja Wahai Raja Maaf Saya sudah Beli Anda Anda Sekarang Wajib Untuk Menganggap Saya Sebagai Tuan Anda Sudah Saya Beli Anda Sebagai Budak Saya Kurang Ajar Siapa Yang jual Saya Kata Si Raja Raja Emosi Begitu Diusut Pengawal Cari Tahu Siapa Yang jual Yang beli Ngaku Abu Nawas Dicari Abu Nawas Seantero Negeri Abu Nawas Lari Ke rumah Istrinya Kata Abu Nawas Wahai Istriku Bahaya Gawat Kalau ada Raja Datang Kesini Atau Pasukannya Bilang Saya Paeh Bilang Saya Mati Kenapa Emang Saya jual Raja Kata Istrinya Ya Allah Ini Laki Gue Yang Sarap Apa Yang Gimana Ini Katanya Akhirnya Dipentanginlah Ini Kasur Abu Nawas Tidur Di atas Kasur Tersebut Ditutup Wajahnya Ajudan Datang Mana Abu Nawas Kata Si istri Nangis Istri Abu Nawas Mati Abu Nawas Mati Katanya Ini Ajudan Tadinya Marah Jadi Tidak Marah Ya Allah Sedih Baik Saya akan Sampaikan Keraja Kalau Abu Nawas Mati Datang Keraja Wahai Raja Kabar Buruk Kenapa Duka Cita Abu Nawas Setelah Meninggal Dunia Antar Saya Raja Takziah Raja Takziah Begitu Sampai Wahai Ibu Yang Sabar Kehidupan Ini Setiap Kehidupan Pasti Ada Kematian Kulu Nafsir Da'iketul Maw Adakah Wasiat Terakhir Dari Abu Nawas Ada Apa Wasiat Terakhirnya Abu Nawas Mohon Dibukakan Pintu Maaf Jika Banyak Kesalahan Saya Sudah Maafkan Maaf Raja Bukan Dibicarakan Disini Tapi Raja Memaafkan Dihalayak Rakyat Banyak Katanya Baik Kapan Mau dikubur Secepatnya Kata Si istri Dibawalah Ini Abu Nawas Begitu Selesai Mau Disolatin Raja Ngomong Dulu Wahai Rakyatku Kita Mohon Mohon Maaf Jika Beliau Memiliki Kesalahan Kepada Kalian Begitu Juga Dengan Saya Saya Maafkan Dunia Wal Akhirah Apabila Daripada Abu Nawas Memiliki Salah Dengan Saya Abu Nawas Bangun Pak Bangun Dari Kematian Alhamdulillah Katanya Ini Raja Bukan Makin Sedih Makin Kesel Eh Abu Nawas Lu Mempermainkan Saya Bukan Wahai Raja Tapi Yang jelas Raja Sudah Tidak Bisa Menghukum Saya Karena Raja Telah Memaafkan Saya Di depan Rakyat Kalau Raja Mesti Tetap Menghukum Saya Berokaat Salat Hatam Al-Quran Kita Udah Kayak Gitu Udah Kayak Gitu Belum Doanya Abu Nawas Udah Pernah Dengar Hafal Kita Ila Ila Stulil Firda Wala Aqwa Naril Jahili Fahad Wahai Rabbi Hamba Sadar Tidak Pantas Masuk Kedalam Syurgamu Tapi Sungguh Ya Allah Hamba Takut Masuk Kedalam Nerakamu Maka Dari Itu Terima Taubat Hamba Ampuni Dosa Hamba Jika Engkau Tidak Mengampuni Hamba Menjadi Hamba Yang Rugi Ini Abu Nawas Doanya Judulnya Merayu Allah Kita Perlu Merayu Allah Kita Wajib Merayu Allah Untuk Apa Keinginan Kita Tercapai Dan Wujud Saat Dimatikan Dalam Keadaan Husdol Khatimah Rayu Allah Minta Seenak Enaknya Tapi Yang Pertama Yang Kita Harus Sadar Dosa Kita Seberapa Besar Dulu Kadangkan Orang Tidak Sadar Dosanya Coba Lihat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Manusia Maksum Nabi Nabi Nggak Ditempel Dosa Nabi Seorang Manusia Yang Dimuliakan Oleh Allah Nabi Penyebar Rahmah Penyebar Kasih Sayang Coba Kita Lihat Nabi Nabi Sallallahu 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 Satu Riwayat Malam Siti Aisyah Tidur Di samping Nabi Muhammad Sallallahu 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 Baru Mau istirahat Siti Aisyah Duluan Tidur Baru Beberapa Saat Siti Aisyah Bangun Ngelihat Di sampingnya Udah Nggak Ada Rasulullah Dicari Rasulullah Kemana Rasulullah Ternyata Ada Di Dalam Masjid Di Dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ditungguin Sama Siti Aisyah Begitu Selesai Rasulullah Istirahatkan Sejenak Jasad Ini Istri Yang Saleha Kalau Istri Langsung keluar Lagi Cepat Cari Duit Bukan Ibu Sini Bukan Sono Jauh Saya Tanya Ibu Aslinya Mana Lu Ragun Rasulullah Ditanya Ya Rasulullah Istirahat Dulu Sejenak Rehatkan Jasad Tidur Apa Jawaban Nabi Ya Aisyah Jika Muhammad Tidur Bagaimana Nasib Umat Muhammad Diyom Al-Qiyamah Ini Nabi Jika Muhammad Tidur Bagaimana Nasib Umat Muhammad Diyom Al-Qiyamah Lalu Apa Yang Kau Lakukan Ya Rasulullah Setiap Malam Terus Engkau Beribadah Kepada Allah Setiap Malam Aku Harus Menggelar Sorbanku Aku Sujud Kepada Allah Seribu Rokaat Salat Taubat Aku Lakukan Aku Khawatir Ya Rasulullah Engkau Manusia Yang Diampuni Dosamu Tidak Ditempel Dosa Engkau Adalah Kekasih Allah Engkau Adalah Pemegang Kunci Syurga Untuk Apa Engkau Salat Taubat Begitu Banyak Di dalam Bilangannya Apa Jawaban Nabi Muhammad Khawatir Tadkala Umat Muhammad Di Akhir Zaman Mereka Telah Dipanggil Oleh Allah Telah Meninggal Dunia Tapi Belum Sempat Bertobat Kepada Allah Muhammad Mengharap Salat Taubat Muhammad Ini Dapat Menambal Taubat Ummat Muhammad Sallallahu 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 Lihat Nabi 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 Rahmah Nabi Yang Penuh Kasih Sayang Nabi Yang Telah Memberikan Sesuatu Yang Manfaat Bukan Hanya Di Dunia Tapi Sampai Ke Akhirat Perayaan Maulid Seperti Gini Berarti Boleh Apa Engkau Wajar Apa Engkau Boleh Terus Dibesarkan Apa Engkau Harus Kenapa Karena Maulid Nabi Kita Ngedenger Kita Tau Bagaimana Sejarah Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Ini kita Lagi Bicara Sejarah Kalau Bulan Agustus 17 Agustus Boleh Kita Mengenang Bagaimana Pahlawan Pahlawan Untuk Merebut Indonesia Itu Sejarah Dan itu Kita Tidak Boleh Untuk Melupakan Darahnya Keringatnya Apalagi Sayyidina Muhammad Sallallahu Wajib Untuk Kita Tau Dan Kita Lihat Segimana Kemuliaan Nabi Nabi Mau Lahirnya Ada Ada Panitianya Ada Panitia Tapi Bukan Orang Luragum Panitianya Ada Coba Kita Baca Rawi Ad-Diba Allah Allah Subhanahu Di dalam Hadith Kudsi Mengatakan Ya Jibril Nunari Fisahri Al-Mahlugat Min Ahlil Ardi Wassama Bittahani Wal Bisharah Fa Inna Nur Al-Maksun Wassira Al-Maknun Awjat Gablah Al-Wujud Al-Asya Wa Ibda Al-Ardi Wassama Sallu Al-Nabi Muhammad Wahai Jibril Beritahu Bahuni Langit Dan Bumi Sebentar Lagi Cahaya Yang Selama Ini Aku Simpan Dan Aku Jaga Di Malam Ini Akan Aku Keluarkan Kata Allah Cahaya Yang Sebelum Diciptakan Langit Dan Bumi Aku Telah Menciptakan Cahaya Ini Yang Jadi Ketua Panitia Malika Jibril Bukan BKM Siapa Malika Jibril Malika Jibril Kalau Sudah Turun Ke Bumi Seluruh Malaikat Allah Akan Ikut Turun Memenuhi Bumi Panglima Pang Panglima Coba Lihat Kalau Panglima Kita Panglima TNI General Polri Kalau Turun Ke Masyarakat Penuh Yang Jagain Betul Gimana Malika Jibril Bapak Ibu Tau Malika Jibril Tau Pernah Lihat Oh Kali Udah Insya Allah Allah Luas Rezeki Kita Yang Halal Yang Berkah Bisa Ziarah Menjalankan Ibadah Haji Dan Umrah Dan Berziarah Kemakam Sayyidina Muhammad Itu Nanti Ada Siti Tur Kita Ke Gua Hira Jabal Nur Dari Jabal Nur Allah Menurunkan Firman Ayat Pertama Untuk Rasulullah Ada Di Gua Hira Ini Ayat Pertama Yang Diterima Oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nah saat Itu Allahumma Kita ada Rezeki Bisa Ziarah Ke Jabal Nur Itu Dari Jabal Nur Ada Namanya Di Seberangnya Kita Kurang Lebih 17 Kilometer Di Seberangnya Kita 17 Kilometer Itu Ada Namanya Jabal Jibril Disebutnya Jabal Jibril Itu Namanya Gunung Jibril Jauhnya 17 Kilo Malaikat Jibril Duduk Di Ujung Gunung Duduk Berarti Gunungnya Jengkok Betul Ya Gunungnya Apa Berarti Jengkok Kan Kecil Duduk Di Ujung Gunung Di Di Apit Tangan Kanan Kirinya Mengapit Jabal Dur Gunung Di Apit Oleh Tangan Kirinya Wajahnya Malaikat Jibril Ada Persis Di Hadapan Wajah Nabi Muhammad Gede Apa Kecil Gede Apa Kecil Pantesan Nabi Begitu Terima Langsung Ngegigil Kita Ini Malaikat Jibril Begitu Ditegur Sama Allah Ya Jibril Ketemunya Pakai Wajah Yang Baik Kata Allah Takut Muhammad Begitu Dirubah Dipeluklah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Barulah Bisa Mengucapkan Ikra Bismillah Rabbikal Lazi Malaikat Jibril Turun Ke Bumi Semua Malaikat Ikut Seberapa Banyak Malaikat Hanya Allah Yang Tahu Coba Lihat Di malam Kelahiran Nabi Tenang Angin Tidak Ada Betul Tenang Luar Biasa Sampai Tuaibah Mengatakan Wallahi Demi Allah Tidak Pernah Aku Melihat Terangnya Malam Seperti Siang Kecuali Saat Dimana Dilahirkan Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Nurun Nurun Cahaya Diatasnya Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Coba Kita Kebayang Kita Balik Ke zaman Nabi Allah Musa Sejarah Nabi Allah Musa Nabi Musa Minta Kepada Allah Untuk Berjumpa Allah Sudah Bilang Ya Musa Tidak Kuat Jangan Engkau Tidak Akan Sanggup Biar Ya Allah Hamba Katanya Rasul Mu Hamba Ingin Menerima Wahyul Secara Langsung Dengan Mu Dan Aku Ingin Melihat Keistimewaan Zat Ya Allah Baik Eh Musa Lihat Gunung Yang ada Di Seberang San Hijabnya Allah Itu Ada Sepuluh Ribu Pak Sepuluh Ribu Hijab Satu Hijab Belum Dibuka Full Belum Baru Sedikit Dibuka Hancur Itu Gunung Berubah Menjadi Abu Nabi Musa Kalau Kata Orang Kuningan Mas Maput Pingsan Terhempas Begitu Bangkit Nabi Musa Taubatan Nasuhah Minta Maaf Kepada Allah Dan Selama Empat Puluh Hari Nabi Musa Wajib Menutup Wajahnya Tidak Terlihat Manusia Siapapun Apalagi Hambanya Apa Umatnya Gak Boleh Kenapa Ada salah satu umat Yang mandang Nabi Musa Setelah pulang Habis kejadian tersebut Butak Permanen Kenapa Biasan Cahaya Allah Masih tertempel Di wajah Nabi Allah Musa A.S. S.A.W. S.A.W. Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Waktu Isra' Wal-Mi'rad Berjumpa Dengan Allah Secara Langsung S.A.W. At-Tahiyatun Mubarakatus S.A.W. 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 T.A.W. T.A.W. Tiga kali Masih mau ngetok Pulang Betul Berarti Tuhan rumah kan Kamu nerima kita Imah Dia udah gak ada Di dalam rumah Kan begitu Nah ini Nabi Musa Baru satu hijab Pingsan Gak tahan Ngelihat cahayanya Allah Gak sanggup Nampung cahaya Allah Tapi Nabi Muhammad S.A.W. Secara Bertahap Berjumpa Dengan Allah S.A.W. Wata'ala As-salamu alayna Wa ala ibadillah Coba kita lihat Sempurna Nabi Muhammad S.A.W. Ngucap salam pertama Dijawab sama Allah Terus disucikan Allah Diagungkan Dibesarkan Allah S.A.W. Di dalam riwayat Malaikat Jibril Gak nemenin Nabi S.A.W. Saat Isra' walmiya Gak nemenin Cuma sampai di Raf-Rafil Akhbar Sampai sederah Terbuntahak Allah berjumpa Dengan Allah Allah berjumpa Dengan Nabi Malikat Jibril mundur Wahai Jibril Kenapa Engkau tidak Mengikutiku Saat sudah sampai Engkau tinggalkan aku Mulai dari Masjidil Haram Sampai ke Aksa Sampai ke Sidratul Muntahak Kau temani aku Tapi di saat ini Engkau ingin Kembali Engkau tidak ingin Menemaniku Di ke dalam Berjumpa dengan Allah Apa jawaban Malikat Jibril Wahai Rabbi Wahai Rasul S.A.W. Sesungguhnya Rabbul Alamin Tuhan Semesta Alam Cahayanya Tidak bisa Berjumpa dengan Cahayaku Bukankah kau Diciptakan dari Cahaya Iya Tapi aku Diciptakan bukan Dari cahayanya Allah S.W.T Bagaimana dengan Aku Wahai Jibril Wahai Rasulullah Engkau Diciptakan Dari cahaya Nabi Nabi Allah S.W.T Diciptakan dari Cahayanya Allah S.W.T Saat berjumpa Pak Nabi Saat naik Berjumpa Allah Pakai sendal Pakai terompah Pakai jubah Pakai gamis Pakai imamah Pakai sorban Yang dipakai Sedikit Engkak kebakar Kalau Malikat Jibril Aja kebakar Harusnya Harusnya Ini jubah Kebakar Engkak Harusnya kebakar Kenapa Karena tertempel Dengan jasad Yang dimuliakan Oleh Allah Kebayang Kita sebagai Umat Merayakan Maulid Penuh dengan Kegembiraan Penuh dengan Cinta Jika dibalas Cintanya oleh Nabi Pasti Nama kita Tertempel Di hati Nabi Demi Allah Haram Jasad kita Masuk ke dalam Neraka Jahannam Mudah-mudahan Semua kita Dimatikan Dalam kadar Husnul Khatimah Dijadikan Sebagai manusia Yang pantas Untuk masuk Dalam syurganya Allah Amin Ya Rabbah Ayuhal Hazirun Jama'an Rahimahkum Allah Sampai disini Faham Bagaimana Kemuliaan Nabi Sudah Faham Kalau sudah Faham Kita tutup Sama doa Dia faham Belum Dari tadi Saya ngomong Gak faham Sudah Berkeringat Habis Tisu dua Ini Ibu Bapak Yang dirahmati Oleh Allah Kita bahas Lagi Tentang Cinta Ini kan terjadi Karena Cinta Al-Mar'uma Ma'aman Ahab Seseorang Akan Dikumpulkan Bersama Yang ia cinta Kita cinta Sama Nabi Pasti InsyaAllah Kita akan Dikumpulkan Bersama Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Assalam Nah Sekarang Saya mau Tanya Bu Bu Cinta Enggak Bapak Bohong Dusta Gombal Cinta Kalau Lagi Ada Duit nya Betul Pak Betul Pak Emang Begitu Pak Kelakuan Ibu Ibu Perempuan Matre Kita banyak Duit Perempuan Nyamperin Giliran Gak punya Duit Sana Sana Jauhan Jauhan Bapak Cinta Enggak Sama Ibu Enggak Jujur Amat Kalau Kenapa Orang Dia Gak Pernah Dusta Betul Enggak Tapi Gimana Caranya Bisa Punya Anak Ya Pak Itu Bikini Pakai Ape Martabah Kali Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Cintanya Manusia Dengan Manusia Yang Lain Ada Batasan Tapi Cintanya Allah Kepada Nabi Dan Nabi Cintanya Kepada Umat Gak Ada Batasan Sampai Yomil Qiyamah Tadi Kenapa Saya Bilang Ibu Cinta Gak Sama Bapak Bu Bu Bapak Mati Ibu Mau Nemenin Diliang Lahat Ogah Mendingan Sehitungin Warisan Bapak Ibu Mati Mau Nemenin Diliang Lahat Cari Yang Mudahan Betul Karena Setiap Manusia Cintanya Ada Batas Ada Masa Kalau Sudah Satu Sudah Kembali Kepada Allah Yang Satu Juga Pasti Tidak Bakal Mau Nemenin Kenapa Masih Ngerasa Dosanya Banyak Tapi Kerah Kerah Kerahmatan Nabi Kepada Allah Karena Kemuliaan Nabi Dimuliakan Oleh Allah Begitupun Kemuliaan Akan Diberikan Kepada Setiap Hamba Ibu Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Ibu Bapak Cintanya Kan Ada Batasan Kalau Nabi Enggak Nah Sekarang Saya Mau Tanya Lagi Kalau Perayaan Maulid Ini Kita Datangkan Gembira Gembira Senang Ternyata Yang Gembira Duluan Juga Bukan Kita Kita Ini Gembiranya Cuman Ikut Ikutan Karena Diundang DKM Betul Padahal Bapak Sama Ibu Datang Kesini Bukan Undangan DKM Undangan Siapa Allah Ada Kan Yang Diundang Gak Datang Di Malam Ada Gak Ada Gak Pasti Ada Emang Satu Desa Luragung Segini Banyaknya Pasti Lebih Dari Ini Tapi Kenapa Kita Yang Dipilih Karena Mau Gak Mau Kita Yang Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah Lasayta Hadutan Bin Imah Ini Perkataan Nabi Nabi Menjelaskan Di dalam Kitab Ta'lim Muta'alim Seorang Hamba Yang bersalawat Kepada Allah Itu Adanya Doa Berupa Doa Salawat Yang Malaikat Itu Namanya Istighfar Ampunan Maghfirah Nah Salawat Yang Allah Itu Berupa Rahmah Dari Dari Tadi Kan Kita Salawat Betul Salawat Ya Ya Nabi Salam Alaikah Salam Alaikah Ya Habib Salam Alaikah Salawat Allah Setelah Kita Salawat Kayak Gini Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Ridha Nggak Ridha Ini Malam Doa Kita Diampuni Dikabulkan Oleh Allah Mau Nggak Suka Nggak Suka Rido Nggak Rido Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Suka Nggak Suka Mau Nggak Mau Pulang Dari Sini Mendapatkan Pandangan Kasih Sayang Dari Allah Kita Hari Manusia Yang Dimuliakan Oleh Allah Nggak Ada Nama Semua Mahluk Yang Dimuliakan Kecuali Binatang Yang Selalu Berfikir Kepada Allah Dan Kita Di Malam Ini Mendapatkan Pandangan Kasih Sayang Allah Makanya Pasang Niat Niat Inna Amal Bin Setiap Sesuatu Perlakuan Diawali Dengan Ini Kalau Niat Sudah Baik Insya Allah Bapak Mungkin Ibu Datang Kesini Niatnya Kan Macem-macem Betul Saya Nggak Datang Saya Nggak Enak Kemarin Di Musalah Saya DKM Datang Benar Nggak Itu Ada Niatnya Kan Beda Kan Ada Asik Ada Ada Senek Berkat Ada Nggak Berkat 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 Ada Ya Kalau Nggak Ada Alhamdulillah Kalau Ada Ya Tolonglah Ditaruh Di Mobil Cobakan Kebayang Macem-macem Bedanya Ibu-ibu Udah Pasti Kalau Datang Kesini Ih Gue Pengen Lihat Hidung Habib Dari Dekat Betul Ya Bu Lah Hidung-hidung Gue Lu yang Repot Macem-macem Niatnya Tapi Dengan Niat Yang Lain-lain Dengan Semau Niat Kita Semua Semua Yang Tadi Saya Sebutkan Doa Ampunan Rahmat Itu Semua Wajib Mendapatkannya Alhamdulillah Ternyata Yang Gembira Duluan Bukan Kita Pak Yang Gembira Duluan Ini Tiang Arasnya Allah Allah Pun Bergembira Coba kita Lihat lagi Di Rawi Adibak Syekh Abdurrahman Adibak Coba kita Kebayang Dengan Kebahagiaan Tiang-tiang Arasnya Allah Berguncang Kenapa Gembira Saat Dimana Malam Tersebut Dilahirkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wassalam Dan Ini Dijelaskan Di dalam Kitab Tauhid Yang dikadang Al-Abib Uthman Bin Yahya Mufti Betawi Beliau Mengatakan Dalam hadith Kudsi Jika Hamba Allah Beribadah Dari zaman Nabi Adam Sampai Akhir Mereka Berbondong Bondong Semua Beribadah Kepada Allah Maka Tidak Akan Pernah Menambahkan Kewibawaan Allah Karena Allah Makin Tinggi Karena Allah Memang Sudah Besar Dan Sebaliknya Jika Seluruh Hamba Allah Baik Itu Manusia Binatang Tertumbuhan Semua Bermaksiat Kepadaku Maka Tidak Akan Pernah Merendahkan Kewibawaanku Kata Allah Coba Lihat Saat Nabi Dilahirkan Dengan Singgasan Allah Kemuliaan Allah Kedudukan Allah Bertambah Kewibawaannya Sallu'ala Nabi Muhammad Bertambah Kewibawaannya Dan Allah Menghias Langit Dengan Gemerlapan Bintang Dan Rembulan Kalau Acara Kayak kita Kan Layar Lampu Tenda Itu Kan Hiasan Betul Ya Sonsistim Hiasan Tapi Allah Lebih Dulu Merayakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alhi wasallam Dan Yang Baca Maulid Udah Ada Siapa Yang Baca Maulid Malaikat 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 Lillahi Tahlilan Watamjidan Mestighfar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Tuh Maulid Dibaca Nyambut Ngagungin Kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wasallam Gimana Ngamulia Bayi Yang mana Begitu Lahir Sujud Lahir Sujud Muka Menghadap Ke langit Setelah Sujud Muka Menghadap Ke langit Tangan Menunjuk Ke atas Ini Nabi Begitu Lahir Tahu Kalau dirinya Seorang Hamba Begitu Lahir Sujud Kita Begitu Lahir Bagaimana Yang Nyungsang Betul Yang Lahir Kaki Duluan Yang Sesar Betul Nabi Di dalam Kandungan Aja Udah Akhlak Sama Orang Tua Gak Pernah Nyusahin Kita Ya Allah Bu Bu Waktu Hamil Ngerasa Disusahin Nggak Ngidam Repot Banget Maunya Palah Botak Minta Dilus Pengen Mangga Tapi Nyolong Pak Saya Bener Pak Saya Pernah Saya Ceramah Di Daerah Jakarta Kurang Lebih Setahun 2 tahun Yang Lalu Di Daerah Tanjung Priuk Saya Begitu Selesai Cerama Saya Turun Dijegat Sama Ibu Ibu Hamil Wah Fitnah Ini Orang Jamaat Tahun Apa Habib Habis Ngebuntingin Kan Bahaya Dijegat Waduh Mana Masih Muda Lagi Goyang Juga Nih Gua Ya Namanya Kan Gua Laki Laki Emang Lu Nggak Pernah Ngeliat Suka Ngeliat Perempuan Denok Laki Laki Kalau Ngeliat Perempuan Denok Kan Matanya Istiqomah Kayak Nama Masjid Lu Nengok Nengok Subhanallah 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 Astaghfirullah Itu juga Udah Nggak Kelihatan Begitu Jadi Jegat Saya Bingung Ada Apa Ya Habib Minta Maaf Saya Mau Pegang Idung Habib Boleh Nggak Kenapa Kenapa Emang Saya Pengen Anak Saya Kayak Habib Idungnya Katanya Gitu Saya Tanya Suaminya Mana Suaminya Datung Pesek Suami Ya Allah Ya Karim Sekarang Bapak Ibu Kebayang Nggak Begitu Lahir Keluar Mancung Fitnah Nggak Saya Kan Bahaya Udah Jangan Macem-macem Ibu-ibu Hamil Mah Solawatin Aja Di dalam Kandungan Solawatin Nggak Harus Kudu Pegang Emang Lu Aji Genit Paham Ya Kita Di dalam Kandungan Udah Nyusahin Loh Pak Kita Namanya Anak Udah Nyusahin Nabi Nggak Pernah Nyusahin Begitu Lahir Berisik Satu Rumah Sakit Betul Kalau Nggak Nangis Diapain Tembalikin Anak Kaki Di Atas Kepala Di Bawa Pantat Di Gebuk Gebuk Betul Nggak Ini Bayi Siapa Yang Begini Coba Ada Kalau Nangis Kan Bahaya Kenapa Jantungnya Nggak Kuat Jadi Dibikin Nangis Coba Kita Nabi Begitu Lahir Sujud Jadi Nabi Mulia Atau Nggak Nabi Agung Atau Nggak Salah Nggak Perayaan Maulid Selesai Alhamdulillah Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Saya Mau Ngomongin Masalah Anak Saya Tadi Keingatan Masalah Anak Anak Sekarang Sama Orang Tua Masya Allah Luar Biasa Ya Kalau Nggak Dikasih Duit Mata Melotot Melotot Kuota Habis Minta Maksa Betul Yang Salah Siapa Orang Tua Kenapa Dari Awalnya Semuanya Sudah Disuguhin Handphone 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 Betul Nggak Enakan Kita Pak Dulu Bapak Yang Umur 50 Ada Di Sini Ada Yang 50 Yang 60 Ada Bapak Masih Coba Bapak Sekarang Duduk Merem Mikir Dulu Saya Waktu Anak Anak Mau Makan Aja Dia Ajakin Naik Sepedah Muter Muter Kalau Mau Apa Namanya Kalau Lagi Mau Duduk Ngobrol Ambil Kayu Potong Potong Jadi Tembak Tembakan Mau Naik Kuda Batang Pisang Dijadikan Kuda Buntutnya Begitu Badannya Lurus Banget Badannya Bener Nggak Bener Nggak Saya Ngalamin Pak Saya Kan Juga Orang Jadul Saya Lahiran 84 90an Mana Ada Handphone Belom Ada Itu Duduk Ngobrol Enak Coba Sekarang Lihat Anak Anak Budak Ngobrol Satu Megang Handphone Megang Handphone Duduk Autis Padahal Rame Rame Nggak Dia Ngobrol Diem Aja Betul Nggak Beda Nggak Zaman Dulu Nih Lihat Anak Sekarang Bu Pak Tolong Diperhatiin Anak 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 Kenapa Karena Masa Depan Anak Anak Paling Banyak Ada Di Tangan Orang Tua Kita Titipin Ke Guru Cuman Berapa Jam Betul Sisanya Semua Sama Orang Tuh Anak Kenapa Doyan Youtube Gara Gara Ibu Bu Gara Gara Ibu Kenapa Gara Gara Saya Emang Bip Anak Saya Nggak Bisa Diam Abis Kalau Dikasih Youtube Dia Anteng Disuapin Mangap Mangap Iya Iyalah Bu Jangankan Nasi Nasi Abis Youtube Berhenti Nggak Kagak Masih Dilihatin Terus Kan Jangankan Nasi Ibu Kasih Selop Ibu Kasih Digigit Sama Dia Bener Bener Pak Kalau Nggak Percaya Coba Besok Anak 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 Sudah Kenal Youtube Nggak Bakal Engah Apa Yang Disuapin Digigit Sampai Depan Mulutnya Coba Lihat Kita Ini Pernah Gila Loh Pak Bu Kita Pernah Gila Orang Tua Pernah Gila Gara Gara Anak Betul Nggak Sadar Nggak Ibu Tapi Sampai Sekarang Pak Saya Masih Belum Mengerti Pak Kenapa Ibu Ibu Anak Abis Dimandiin Sore Dicelemotin Badak Mukanya Dicelemotin Kenapa Bu Budak Ampe Cemong Banget Kenapa Begitu Kenapa Ini Saya Belum Tahu Kuncinya Demi Allah Saya Belum Tahu Kenapa Biar Wangi Biar Sedep Gitu Kedak Kocan Muka Anak Dibikin Kek Kesemek Diratain Cakep Tuh Anak Coba Lihat Orang tua Pernah Gila Pak Bapak Juga Ini Saya Yakin Bapak Juga Pernah Gila Gara Gara Anak Bener Enggak Anak Mau naik Sepeda Naik Sepeda Tapi Makan Ya Iya Bu Tarok Sob Basuh Sambil Jalan Ayo Nak Nih Nih Pesawat Masuk Goa Dulu Pesawat Masuk Goa Kan PA Ngen Ngen Sejak Kapan Sendok Dan Pesawat Bunyinya Ngen 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 Mulut Anak Dikata Goa Betul Betul Itu Gila Yang Pertama Gila Yang Kedua Waktu Anak Umur Tiga Bulan Empat Bulan Kita Mandiin Di Bak Mandi Airnya Anget Ciflak Ciflakan Itu Anak Betul Kakinya Goyang Tangannya Ciflak Ciflakan Luar Biasa Senyum Senyuman Lemparin Bebek Bebekan Bener Nggak Kalau Nggak ada Bebek Bebekan Kasih Bola Bola Ada Nyanyian Bebek Mandi Pakai Sabun Tuh Kan Gila Anak Sendiri Dikata Bebek Lagi Juga Sejak Kapan Bebek Mandi Pakai Sabun PA PA Tuh PA Kita Orang Tua Ada Lagi Selesai Selesai Mandi Ditaruh Di tempat Tidur Dipakai Minyak Telun Dibedakin Anak Sambil Goyang Goyang Bapak Sebelah Kanan Ibu Sebelah Kiri Yang satu Pakain Popok Yang satu Pakain Kaos Sambil Nyanyiin Nih Gatau Ciptaan Siapa Album Yang mana Saya Gatau Juga Ini Diciptain Dari Ibu P.A Bukan P.K.K Pak Bukan Pak Kades Bukan Dari Ibu P.K.K Ibu Ibu P.A Nang Ning Ning Nang Ini Siapa Yang Ciptain Siapa Yang Ciptain Ayo Bapak Yang Paling Tua Disini Coba Tunjuk Tangan Ibu Kasur Gak Ada Ciptain Begitu Betul Gak Gak Ada Nang Ning 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 Ini Ada Terusannya Pak Lagunya Ini Anak Siapa Anak Siapa Liar Yang Mandiin Lu Yang Bedakin Lu Lu Tanya Siapa Anak Siapa P.A Nggak Kan Nggak Mungkin Anak Tetangga Ibu Coba Lihat Orang Tua Lu Kita Bikin Gila Sepontang Tapi Ada Nggak Sekarang Anak Yang Mau Gila Karena Orang Tua Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Pernah Berjumpa Salah Satu Sahabat Sahabat Nabi Dicium Tangannya Sama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Satu Riwayat Nabi Tanya Kepada Sayyina Umar Wahai Umar Ngeliat Sahabat Yang biasa Kita Solat Di Sof Pertama Ini Nggak Lihat Ya Rasulullah Setahu Saya Orang Tuanya Sakit Ya Rasulullah Disamperin Didatangin Nabi Ngejenguk Begitu Dilihat Betul Dia Lagi Ngambil Kotoran Orang Tua Dengan Tangan Telanjang Lagi Diambil Kotorannya Dibuangin Lagi Disapuin Dibersihin Selasai Ini Orang Cium Selesai Cuci Nabi Ambil Tangannya Nabi Ambil Usap Taruh Dibuka Nabi Wahai Sahabat Ketahuilah Tanganmu Inilah Yang akan Membawamu Kedalam Surganya Allah Bukan Karena Ibadah Dia Di Belakang Nabi Bukan Tapi Pernah Mengangkat Kotoran Seorang Ibu Coba Kita Melihat Orang Tua Kita Sekarang Sakit Udah Duduk Di Kursi Roda Dipake Pampers Mau Dibersihin Mau Dicebok Buka Pampers Kita Ambil Masker Tutup Mulut Kita Tutup Hidung Kita Tangan Dipakein Salung Tangan Kenapa Jiji Ini bedanya Kita Dengan orang tua Kita dulu Kalau 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 Kita Semua Kita Mau Dapat Keberkahan Orang tua Ambil Kakinya Cium Cium Kaki Orang tua Saya Lagi Bingung Pak Demi Allah Pak Saya Nggak Habis Pikir Ini Kok Sekarang Banyak Anak Yang Kurang Ajar Sama Orang Tua Kalau Dibilangin Ngelawan Sama Ustadz Ya Allah Cium Tangannya Ampe Belepotan Ilar Amah Habib Amah Kiai Cium Tangan Ampe Minyak Wangi Gue Abis Dari bahasa Gue Campur Campur Abis Minyak Wangi Wahai Para Anak Dengar Baik Baik Kalian Dekat Sama Ulama Kalian Cium Tangan Ulama Kalian Dekat Sama Kiai Cium Tangan Sampai Ke Habaib Sekalipun Jika Kalian Durhaka Sama Orang Tua Percuma Nggak Ada Keberkahan Wallahi Nggak Akan Ada Keberkahan Kalian Cinta Sama Ulama Tapi Nggak Cinta Sama Orang Tua Percuma Kalian Hobi Ziarah Sampai Ke Wali Songo Sampai Ke Jawa Timur Sampai Ke Hadramut Yaman Sekalipun Kita Ziarah Ke Makam Orang Ramat Sekalipun Dia Kita Salam Ini Sahibul Magam Bangun Duduk Di Atas Pusaranya Wa Alaikum Salam Kita Cium Tangan Secara Zahir Nggak Akan Doanya Dikabulin Sama Allah Kenapa Makam Samping Rumah Seorang Yang Namanya Orang Tua Kita Kita Nggak Pernah Ziarah Eh Hati Hati Malu Kita Malu Orang Tua Udah Gila Gara Gara Kita Sudah Mati Kita Anggap Begitu Aja Doa Yang Banyak Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Dikatakan Anda Adalah Seorang Anak Yang Berbakti Jika Kalian Mendoakan Ibu Hanya Sekedar Selesai Solat Lima Kali Sehari Termasuk Golongan Anak Yang Nurhaka Ada Satu Sahabat Nabi Tanya Kepada Nabi Rasulullah Sudahkah Aku Membalas Budi Ibuku Orang Tuaku Apa Yang Kau Lakukan Untuk Orang Tuamu Wahai Rasulullah Aku Membawa Orang Tuaku Dari Yaman Negeri Aku Sampai Kemekah Sampai Kembali Lagi Ke Yaman Aku Melaksanakan Haji Bersama Orang Tuaku Aku Gendong Di Dalam Gendonganku Sudahkah Aku Membalas Budi Orang Tuaku Apa Jawaban Dari Rasul Wahai Sahabatku Wallahi Apa Yang Kau Lakukan Tidak Dapat Membalas Budi Hanya Satu Nafas Di Saat Engkau Dilahirkan Kedunia Gak Ada Balasannya Ibu Bapak Ada Di Dalam Hati Yang Harus Terdalam Kita Lebih Harus Sayang Ke Orang Tua Dibanding Daripada Orang Lain Ini Zaman Sudah Terbalik Pak Bu Sudah Terbalik Cintanya Sama Yang Lain Masya Allah Bukan Sama Orang Tua Orang Tua Ditaruh Di Panti Jom Mudah Mudah Mudahan Kita Semua Dijadikan Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Melalui Mawlid Nabi Muhammad Di Malam Ini Mudah Mudahan Allah Berikan Kita Taufik Dan Hidayah Kita Dijadikan Sebagai Hambai Yang Ta'at Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ikhtiar Di Dalam Ibadah Lanjutin Teruskan Saya Mau Tanya DKM Ini Kalau Salat Subuh Ramainya Begini Enggak Enggak Kenapa Kenapa Jujur Saya Setiap Kali Acara Pak Alhamdulillah Banyak Yang Hadir Tapi Demi Allah Kurang Bangga Saya Selesai Acara Kayak Gini Kalau subuh Ramainya Begini Ini yang Luar Biasa Amin Ya Rabbal Ini buat Anak Laki Pesan Terakhir Wahai Para Pria Jika Kalian Solat Pakaiannya Dengan Pakaian Wanita Wahai 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 Ibu Kalau Bapak Besok Solat Subuhnya Di rumah Pakai Indaster Berangkat Kerja Setuju Ya Yang Perempuan Biar Di rumah Haja Ya Yang Laki Suruh Ke Masjid Kenapa Islam Akan Maju Islam Akan Ditakuti Islam Akan Kokoh Tergantung Bagaimana Solat Subuhnya Ini Solat Subuh Jam Tujuh Terus Solat Subuh Solat Duhak Di Apa Namanya Di Dawam Ya Subuh Duhak Dekat Si Waktunya Ya Jangan Ya Solat Subuh Di Masjid Di Makmur Masjid Jangan Sampai Dikatakan Nabi Masjid Indah Megah Tapi Allah Tidak Turunkan Hidayah Di Dalamnya Kenapa Udah Jarang Orang Yang Solat Di Dalam Masjid Ya Allah Sama Satu Lagi Terakhir Terakhir Kalau Ada Anak Kecil Main Di Dalam Masjid Biarin Jangan Diusir Biarin Biar Dia main Lari-larian Biarin Mungkin Rumahnya Kecil Melihat Masjid Gede Dia Kaget Betul Enggak Ya Biarin Dia Main Yang Penting Dia Enggak Main Bola Di Masjid Ya Kan Dia Enggak Bawa Sepedah Ke Dalam Masjid Betul Biarin Apa Kata Imam Ghazali Jika Di Masjid Sudah Tidak Terdengar Suara Anak Anak Jangan Harap Di Hari Kemudian Sudah Tidak Akan Ada Penerus Untuk Memakmurkan Masjid Masjid Kalian Jangan Disentil Jangan Diusir Jangan Digebuk Habis Anak Kecil Kalau Lagi Solat Berisik Soft Nya Dimunduri Dijauhin Dari Kita Berapa Dua soft Tiga soft Di belakangnya Itu Khusus Anak Anak Soalnya Dia Bercanda Bercanda Kalau Solat Wah Macam Itu Namanya Juga Anak Kebayang Nggak Kalau Aki Aki Lagi Ruku Imam Diterndang Dari Belakang Lucu Namanya Anak Kecil Kecil Bagaimana Aja Pantes Biar Yang penting Dia senang Dulu sama Masjid Insya Yuk Sama-sama Kita minta Kepada Allah Mudah-mudahan Kita keluar Dari tempat Ini Taubat Kita diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menyebut Nama Allah Dengan Memuliakan Nama Allah Mungkin Lisan Ini Itulah Lama Tidak Menyebut Nama Allah Ya Ini Malam Yuk Kita gunai Lisan Ini Untuk Melebur Daripada Dosa-dosa Yang ada Di Lisan Kita Dengan Menyebut Ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tahu Tidak Ibu Bapak Saat Kita Manggil Ya Allah Ya Allah Disitu Allah Menjawab Kita Panggilan Kita Dijawab Sama Allah Lebay Ya Abdi Ada Apa Wahai Hambaku Ya Allah Kita Kalau Dipanggil Lama Orang Tua Kita Panggil Orang Tua Ibu Iyan Senang Kita Denger Bapak Iya Sayang Itu Enak Bukan Main Gimana Ini Yang Ciptain Kita Saat Kita Menyebut Ya Allah Kita Dipanggil Lebay Wahai Hambaku Ada Apa Wahai Hambaku Mudah Mudahan Ini Malam Kita Mendapatkan Rahmat Yang Tercurah Limpah Curah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbam Walillahi Asma'ul Husna Fatuhu Bihar Fagulu Jami'an Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allahu Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Wahai Rabbi Dengar panggilan kami para pendosa ini ya Allah Dengarkan panggilan kami para ahli maasiat ini ya Allah Wahai Rabbi Susah payah kami menyebut namamu ya Allah Betapa agungnya namamu ya Allah Betapa mulianya namamu ya Allah Betapa sucinya namamu ya Allah Di akhir ini Di hari ini kau izinkan kami untuk mengagungkan dan memuliakan namamu ya Allah Wahai Rabbi Dosa apa kami ini ya Allah Sehingga lisan ini terkunci untuk menyebut namamu ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Wahai Rabbi Maafkan atas kelalaian kami ya Allah Maafkan atas kelupaan kami ya Allah Maafkan atas kedurhakaan kami kepada mu ya Allah Wahai Rabbi Wahai Rabbi Kepada siapa kami memohon ampun selain kepadamu ya Allah Kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah Bukankah kau telah berjanji Berdoa kepadamu ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Terlalu besar yang ada di dalam pikulan kami ini ya Allah Wahai Rabbi Meski kami banyak melupakanmu kau tak pernah lupa memberikan kesenangan pada kami Meski kami lalai kepadamu kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami Meski kami banyak berbuat turhaka kepada mu Kau tak pernah jauh dari kami ya Allah Bahkan kau selalu dekat dan memberikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah Wahai Rabbi Jangan kau matikan kami penuh dengan dosa ya Allah Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada sakratul maut Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada mahsyar Ya sungguh ya Allah Kami tidak akan sanggup kami tidak akan kuat menerima siksa daripada alam kubur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Wahai Rabbi Panjangkan umur kami dalam taat kepadamu Ya Allah Wahai Allah Ampuni dosa kedua orang tua kami Ya Allah Angkat derajat kedua orang tua kami Ya Allah Panjangkan umur kedua orang tua kami Ya Allah Bahagiakan kedua orang tua kami Sebagaimana mereka membahagiakan kami Di dunia ini Ya Allah Izinkan kami memberikan kebahagiaan kepada mereka Untuk membawa mereka melaksanakan Haji dan Umrah Dan berziarah ke magam Sayyidina Muhammad Ya Allah Jangan kau tempel dosa Dari kedua orang tua kami Kerana perbuatan kami di dunia ini Ya Allah Maafkan daripada kelalaian orang tua kami Sungguh bukan kerana sengaja mereka lalai kepadamu Melainkan mereka lalai mereka Kerana mereka sedang banyak mengurusi kebutuhan kami Sebagai anaknya Ya Allah Ampuni mereka Ya Allah Ya Allah Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya Kirimkan malaikatmu Sampai datangnya Yaumil Qiyamah Wahai Allah Izinkan kami sebagai anak Dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami Saat melintasi syarat Agar mereka tidak tergelincir Masuk ke dalam neraka Ya Allah Ya Allah Izinkan kami membawa kedua orang tua kami Sampai masuknya ke dalam syurgamu Ya Allah Ya Allah Banyak permintaan dan keinginan kami Kabulkan hajat dan doa kami ini Ya Allah Wahai Rabbi Setiap berdoa kami ingin masuk ke dalam syurga Tapi sadar diri ini tidak pantas Sungguh Ya Allah Kami takut masuk ke dalam neraka Wahai Allah Bagi kedua orang tua kami Banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuatan Daripada ayah anda kami Dan juga daripada ibunda kami Kami tidak pernah menganggap Ceripaya ayah anda kami Dari pagi sampai malam Hujan-kehujanan Panas-panasan Untuk mencari rezeki yang halal untuk kami Tapi kami tidak pernah menghargai Ayah anda kami Ya Allah Maafkan kami Ya Allah Kadang terbesit kami meriki rasa malu Pada diri kami memiliki sosok seorang ayah Karena pekerjaannya kurang baik Pekerjaannya tidak mengangkat kerajat dan kehormat Maafkan kami Ya Allah Begitu pula kepada ibunda kami Kami tidak pernah menganggap Pengorbanan ibunda kami Ya Allah Antara hidup dan mati kami dilahirkan ke dunia ini Jika harus memilih dirinya yang mati Atau kami yang mati Pasti ibunda kami akan mengatakan Ya Allah Cabut nyawaku Jangan kau cabut nyawa anakku Biarkan mereka senang dan bahagia di dunia ini Wahai Rabbi Tidak jarang kami mencaci membagi ibunda kami Menghina ayah dan ibunda kami Dan bahkan kami tidak jarang Menganggap mereka adalah budak bagi kami Ampudi kami Ya Allah Ampudi kami Ya Rabbi Ya Allah Perayaan maulid kali ini Di malam ini Semata kami ingin Mengerayakan kegembiraan Hati penuh kegembiraan Sebagaimana engkau bergembira Kepada Syedina Muhammad Saat lahirnya di dunia ini Wahai Rabbi Kami ingin masuk ke dalam syurgamu Bukan kesenangan semata dalam syurgamu Bukan karena kenikmatan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu Melainkan kami ingin masuk ke dalam syurgamu Karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu Ya Allah Isirkan kami masuk ke dalam syurgamu Dengan manusia yang merindukan kami Dan kami pun merindukannya Ya Allah Masukkan kami ke dalam syurgamu Bersama Syedina Muhammad Jangan kau butakan mata ini Untuk memandang keindahan wajah Syedina Muhammad Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini Untuk menggenggam tangan Rasulullah Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini Untuk meminum daripada telaga Al-Kawthar Melalui tangan Syedina Muhammad Wahai Rabbi Sampaikan salam dan salawat kami Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fahasunna minyan umsi kainat al-aglam Fi hadha al-magam Wa agra as-salam Ala sayyidil anam As-salamu alaika Yuhan nabi Wa rahmatullahi Wa barakatuh 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 As-salamu alaika Yuhan nabi Wa barakatuh As-salamu alaika Yuhan nabi Wa rahmatullahi selamat menikmati 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 selamat menikmati